Yang kedua, pasti gak asing sama Raffi Ahmad dan Yuni Syara. Meski keliatan berwajah imut, sifat dewasa Raffi ternyata bikin Yuni Syara merasa cocok. Pacaran yang beda usia 15 tahun ini bahkan melahirkan single duet dalam cover version lagu berjudul 50 tahun lagi. Gak cuma manisnya aja nih, mereka berdua juga sempet ngalamin yang namanya putus nyambut. Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe, subscribe channel ini, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah, nah gitu dong. Thank you ya, udah subscribe. Oke, Cunibous dan tema kita kali ini yang kita mau bahas sekarang topiknya keren banget nih ya. Ini klunya nih ya, Airsten Kutcher, Demi Moore. Terus? Raffi Ahmad Yuni Syara. Gua tau nih, kalau dari temen. Ini Celebisius yang pacaran sama cewek lebih tua. Kalau enggak, Celebisius yang pacaran sama cowok yang lebih muda. Ya mungkin, mungkin. Bisa aja. Kalau lu gimana menurut lu, sama cewek yang lebih tua? Kalau bagi gua sih, umur tuh hanya angka, jadi gua gak begitu peduli dengan yang namanya umur ya. Yang penting kita bisa menyatuh sama itu cewek dan kemistri yang masih dapet, masih fun-fun aja. Jadi, it's okay, kalau ada cewek-cewek tua di sana, dan kamu guys looking cute. Ih, genit banget sih. Ini kita mau kasih liat, liputan tentang selebriti yang pacaran sama cewek yang lebih tua. Atau cewek yang lebih tua, pacaran. Pacaran sama grondong. Iya, iya. Grondong ya, bales takasara ya. Ini kita kasih liat sambil kita naik atas yuk. Yooo. Heiho, Tini Bobs. Ada yang pernah pacaran sama cowok brondong gak? Atau pacaran sama cewek yang jauh lebih tua? Tau gak sih, sekarang makin ngetrend lho pacaran sama brondong. Terutama buat cewek-cewek yang gak tahan liat cowok cute berusia muda. Kayak para selebriti berikut ini nih. Terima kasih. Yang kedua, pasti gak asing sama Rafi Ahmad dan Yuni Syara. Meski keliatan berwajah imut, sifat dewasa Rafi ternyata bikin Yuni Syara merasa cocok. Pacaran yang beda usia 15 tahun ini bahkan melahirkan single duet dalam cover version lagu berjudul 50 tahun lagi. Gak cuma manisnya aja nih, mereka berdua juga sempat ngalamin yang namanya putus nyambung. Berikutnya, masih inget kan sama mantan pasangan yang satu ini, Justin Timberlake dan Cameron Diaz. Justin punya jarak usia 9 tahun lebih muda daripada Cameron. Aksi mereka berdua bisa kalian simak di film komedi berjudul Bad Teacher. Sayangnya, karena satu dan lain hal, mereka udah putus nyitin di bobs. Sekarang, Justin sudah bertunangan dengan aktris sekaligus model Jessica Bale. Gosipnya, Justin juga tengah mempersiapkan pernikahannya di Itali tahun 2012 ini lho. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. dan selamat datang kembali di Teen Live. Nana apa kabar? Hai. Oke nih Nana, gimana perasaannya buat di makeover hari ini? Seneng banget, akhirnya bisa dapet kesempatan buat di makeover. Sekaligus penasaran sih pengen ngeliat hasilnya kayak gimana. Oke Nana udah gak sabar kan ya, kalau gitu kita langsung aja masuk buat pilih-pilih baju. Yuk. Halo Kasem. Halo apa kabar? Nah sekarang Silvana lagi bareng sama Nana nih target makeover kita minggu ini. Kira-kira Nana ini anaknya diapain ya Kasem? Kayaknya kalau dari personal itu... Assassinak anything Tapi ama sana. Kenapa nabedin Nah.... Kenapa bayi ini pakar ikannya. ди imagine ya. Maaf. Kenapa bayi iniakes. 그램nya 복ion. Wah, Nana udah cantik banget ya. Nih Kasem, kira-kira konsepnya bajunya Nana kayak gimana Kasem? Kan Nana tuh anaknya tuh simple, terus tomboy. Jadi kita mencoba untuk memakaikan boots, ankle bootsnya untuk dia. Jadi sisi feminimnya tetap kelihatan untuk dia. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita ke salon buat make up and hairdo. Yuk! Nah, nanti dibob sekarang gue, Silvana, sama Nana udah berada di Sugi Salon Cabang Kelapa Gadi. Udah ready belum buat di make over? Udah siap banget. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke dalam buat hairdo sama make up. Yuk! Jangan lupa banget ya. Anf Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.